Hai Sobat Pio, welcome back to Kill Up Podcast Di podcast edisi 31 kali ini, barengan sama aku Nazala Aku akan menemuin aktivitas Sobat Pio selama beberapa menit ke depan Jadi buat Sobat Pio, yuk langsung aja pasang earphone kalian Dan dengerin podcast ini sampai selesai Oke, kalau begitu sebelumnya, aku mau tanya dulu Gimana kabar kalian saat ini? Aku harap kalian sehat selalu dan baik-baik aja ya Ngomong-ngomong di bulan Oktober ini, khususnya tanggal 10 Adalah hari kesehatan mental sedunia Nah, aku mau tanya Sekarang kalian ngerasa udah baik belum sih mentalnya? Udah mencintai diri sendiri belum? Iya, mencintai diri sendiri Biasanya sih itu disebut self-love Jadi, self-love itu mencintai diri sendiri Bukan berarti semua yang diri kita inginkan harus dipenuhi Nah, self-love ini mengharuskan kita buat menerima diri sendiri apa adanya Terima segala kelebihan dan kekurangan Menerima setiap kejadian, baik di masa lalu ataupun di masa depan Kalau ditanya alasan kenapa aku bahas ini Karena aku ngerasa sekarang banyak banget orang yang bekerja keras menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta Tapi mereka lupa untuk mengucapkan terima kasih ke diri sendiri Padahal berterima kasih ke diri sendiri itu penting banget Dan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan sikap self-love Tapi self-love itu bukan mengucapkan terima kasih aja ya Masih banyak lagi cara untuk mengekspresikan self-love Nah, yang pertama adalah memprioritaskan diri sendiri Kalau ada yang bilang mendengarkan pendapat orang lain itu penting Dan mendahulukan kepentingan umum itu lebih baik Aku setuju banget Tapi sobat yo, dari kalimat tadi bukan berarti kita gak akan pernah mendahulukan kepentingan diri sendiri Kalau kita terus memandang, mendengarkan, dan mengikuti apa yang orang lain bilang Itu gak akan buat diri kita merasakan bahagia yang sebenarnya Memprioritaskan diri sendiri bukan berarti egois ya Ini adalah salah satu cara untuk kita lebih memandang dan mencintai diri sendiri Yang kedua adalah percaya diri Kalau percaya diri ini sudah ada di diri sobat yo Itu berarti sobat yo udah mulai mencintai diri sendiri Saat kita udah pede nih Kita gak akan menyamakan tingkat pencapaian orang lain dengan tingkat pencapaian kita Jadi kita bisa lebih fokus dengan apa yang setelah kita usahakan Kita akan menghargai sekecil apapun pencapaian yang udah kita dapat Itu bisa menjadi tombak semangat untuk kita mencapai pencapaian yang lebih besar Yang ketiga, bersikap baik Masih banyak gak sih dari sobat yo yang sering menyalahkan diri sendiri? Harusnya jangan ya Biasanya itu karena ternyata ekspektasi kita gak sebanding sama realita Stop menyalahin diri sendiri Mulai sekarang, yuk sama-sama berhenti menyalahkan diri sendiri atas apapun yang udah terjadi Kasihannya diri sendiri yang udah berusaha keras, gak menerima apresiasi, tapi malah disalain Berterima kasihlah ke diri sendiri atas pencapaian yang udah diraih Sekecil apapun itu pencapaiannya Saat gagal pun tetap hargai, karena perjuangan kamu gak sia-sia Tetap semangat ya sobat yo Ingat, jangan menyalahkan diri sendiri Nah, yang keempat, jujur pada diri sendiri Gimana bisa kita bahagia kalau kita gak jujur sama diri sendiri? Kalau lagi ngerasa sedih, ya sedih aja Gak apa-apa Jangan terus kita tutupi sama topeng atau senyuman Memang gak seharusnya kita melibatkan orang lain dalam kesedihan kita Tapi gak seterusnya juga kan kita menyakiti diri sendiri Kalau kita sudah bisa berhasil jujur ke diri sendiri Nanti kita juga akan menemukan keindahan di balik self-love Nah, yang terakhir nih favoritaku banget Yaitu self-talk Berbicara dengan diri sendiri Satu hal yang masih sering dilupain nih sama banyak orang Padahal sebenarnya bicara dengan diri sendiri itu harus banget kita latih Saat sudah berbicara dengan diri sendiri Di situ, kita bisa menemukan kelebihan dan kekurangan Memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan Dan self-talk juga bisa memberikan motivasi Nah, gimana nih? Sekarang udah tahu dan paham kan? Gimana cara kita mencintai diri sendiri? Gimana cara kita mencintai diri sendiri? Gimana cara kita mencintai diri sendiri?